Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan bantuan pemerintah Nah kira-kira apakah bantuannya dan segera teman-teman cek Nomor KTP kalian ke link ini untuk mendapatkan bantuan 1,2 juta Yang bakal dicairkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 Kira-kira bantuan apakah ini dan bagaimana cara mengeceknya Simak terus videonya jangan sampai ketinggalan dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Serta jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Oke deh teman-teman jadi kali ini aku bakal ngebahas bantuan pemerintah Yang dimana kalian gak boleh ketinggalan Karena bantuan ini masih juga dicairkan hingga nanti sampai tanggal 31 Desember tahun 2021 Selebihnya kalau teman-teman mau mencairkannya di tanggal 31 Desember atau awal tahun 2022 Maka bantuan yang seharusnya kalian dapatkan itu hangus Maka dari itu teman-teman simak terus video ini Nah bantuan ini adalah bantuan yang sudah pernah dicairkan sebelumnya Yaitu bantuan BPUM atau Banpres Produktif UMKM Untuk BPUM ini pada tahun 2021 disalurkan sebesar 1,2 juta Nah ini diperuntukkan untuk teman-teman yang merupakan para pelaku usaha Dan untuk teman-teman yang terdaftar namanya di link cek Banpres Produktif UMKM ini Baik melalui via bank BRI maupun melalui via bank BNI Nah jadi teman-teman kalian gak perlu khawatir Ya guys apakah kalian sebagai penerima ataukah tidak Maka kalian bisa cek nama kalian atau nomor nick kalian melalui link tersebut Nah meskipun sampai sekarang gak ada yang namanya penambahan kuota penerima BPUM Yang terakhir dilakukan bulan September penambahannya Pemerintah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mencairkan BLT UMKM ini Sampai akhir Desember jadi belum terlambat Untuk teman-teman semua mau mencairkan bantuan BPUM ini Jika ternyata kalian adalah penerima dari BPUM di tahun 2021 ini Nah diketahui bahwasannya kuota awal tahun 2021 Penerima BPUM sebanyak 9,8 juta orang Selanjutnya ditambah lagi 3 juta penerima baru untuk bulan Juli, Agustus, dan September Sehingga jumlah masyarakat yang menerima manfaat BPUM atau BLT UMKM ini Mencapai 12,8 juta orang Setiap penerima bakal mendapatkan uang sebesar 1,2 juta Yang teman-teman bisa ambil di Bank BNI atau Bank BRI Nah jadi teman-teman gampang banget Kalau kalian mau mencairkan bantuan ini adalah Kalian tinggal ketik aja di Google Dan silahkan teman-teman tulis e-form BRI Seperti ini E-form BRI aja Nanti bakal muncul link e-form BRI.co.id Silahkan teman-teman cek Dan silahkan teman-teman langsung masukkan nomor KTP Dan juga kode verifikasi Nah di bagian bawah ini Langsung kalian nanti klik proses inquiry Nah kalau misalnya muncul notifikasi berwarna hijau Maka kalian adalah penerima dari BPUM Maka langkah selanjutnya Siapkan KTP Dan juga kakak teman-teman semua Bawa ke Bank BRI Kalau kalian mengecek di e-form BRI teman-teman Dan kalau misalnya berwarna merah Berarti untuk tahun ini Kalian belum mendapatkan bantuan dari BPUM ini Nah di bawah ini ada pengumuman penting sekali Dari Bank BRI Bahwasannya untuk batas waktu pencairan BPUM 2021 Seperti yang udah aku katakan Tanggal 31 Desember tahun 2021 Nah penerima BPUM Agar segera mencairkan ke kantor BRI Sebelum tanggal tersebut Berarti nanti kalau udah Melebihi tanggal 31 Desember Maka hangus teman-teman Dan disini poin yang paling penting Yang banyak banget ditanyakan Oleh teman-teman kita adalah Apakah jika udah mendapatkan bantuan BPUM Akan mendapatkan bantuan BPUM lagi Di tahun 2021 Nah jadi untuk tahun 2021 BPUM hanya diberikan satu kali aja Jadi nasabah yang berhak dan telah mencairkan dana BPUM Tidak perlu melakukan pengecekan ulang dan reservasi Jadi yang udah mendapatkan BPUM Tidak perlu lagi kalian cek nomor KTP kalian ya guys Nanti ketika kalian cek masih berwarna hijau Maka kalian gak perlu datang ke bank Karena kalian udah pernah menerima BPUM ini sebelumnya Di tahun 2021 Nah untuk teman-teman semua Yang kalau mau mencairkan via bank BNI Kalian bisa ketik Banpresbpum.id Nah namun sampai sekarang Untuk link ini Masih belum bisa dibuka ya teman-teman Atau masih error Silahkan kalian cek Nomor KTP kalian Secara berkala di website ini Hingga terbuka Nah jika dari banpresbpum.id Tidak bisa dibuka Maka kalian bisa menggunakan link ini Nah link ini dikhususkan Untuk teman-teman kita Yang wilayah KTPnya Di DKI Jakarta Jadi kalian cukup mengetik Cek pencairan BPUM Nah nanti bakal muncul seperti ini Silahkan teman-teman semua Masukkan nomor KTP kalian Nanti silahkan teman-teman semua Klik cek Nah disini tertulis bahwasannya Cek pencairan BPUM Usulan Dinas PPUKM tahun 2021 Jadi teman-teman Untuk kalian yang di wilayah DKI Jakarta Namun belum bisa mengecek Banpresbpum.id Maka kalian bisa mengecek Melalui link ini Supaya teman-teman bisa mengetahui Dan jangan sampai terlambat Apakah kalian penerima BPUM Ataukah tidak Dan bisa kalian cairkan Ke bank yang mau dituju Seperti BRI ataukah BNI Nah jadi semoga ini bermanfaat Intinya jangan sampai melewati 31 Desember Untuk mencairkan bantuan ini Agar kalian mendapatkan 1,2 juta Maka dari itu Jangan sampai kalian Ketinggalan Dan jangan lupa Kalian share ke yang lainnya Supaya teman-teman yang lainnya Tidak ketinggalan Untuk mencairkan bantuan ini Nah terima kasih Yang sudah share Dan jangan lupa Kalian subscribe Like dan komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!